Hujan ras disertai angin kencang yang melanda kebupaten Banyumas, Jawa Tengah mengakibatkan puluhan rumah di kedua kecamatan rusak. Bahkan akibat peristiwa tersebut dua rumah warga robo. Puluhan rumah warga di desa Banjar Sariwetan, desa Ganda Tapa, kecamatan Sumbang, dan di desa Srowot, kecamatan Kalibagor, kebupaten Banyumas, Jawa Tengah ini porak-porada setelah hujan ras disertai angin kencang melanda. Rata-rata kerusakan rumah warga yang menjadi korban angin puting beliung terjadi pada bagian atap, mulai dari genting yang berjatuhan hingga kayu penyangga yang patah. Pencangnya hempasan angin bahkan mengakibatkan dua rumah warga robo. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Angin puting beliung juga merusak sejumlah fasilitas umum dan sekolah. Saat ini pihak BPBD setempat masih melakukan pendataan jumlah rumah yang menjadi korban angin puting beliung. Termasuk jumlah kerugian material. Bantuan dari pemerintah. Terima kasih telah menonton!